Intro Gue mega akan mencobain rasanya Yang warna merah itu seperti apa Intro Warni, menonton video ini dapat mengasih baca kejam-kejam berak-berak dan halus nasi Tontonan ini hanya untuk dibuat semata dan tidak untuk diciru Intro Wuhuuu, kita lagi, kita lagi Ya sahabat kota terbicat Serius sekali gak ya? Kita lagi di mana ini kan? Masih di wilayah kota Jakarta kan? Lebih depannya di Jakarta Selatan Wow Ngapain ya? Alhamdulillah kita masih menemukan hutan-hutan tipis kota Jakarta Nah, kebetulan ini pohon-pohon unik kan? Pohon yang sangat mas legend ya? Sangat jarang sekali Ini sawasan Jakarta ini pohon legend ya? Nah, jadi pohon unik itu adalah pohon yang rasanya pahit kan? Pahit atau pasem? Asem Asem Lebih kasem Ya udah kan? Kita akan mengaktur wilayah sini kan? Oke Ada apa? Di wilayah kota Jakarta Atau Biasanya kita bagaimana? Eh, ganti terus Bacaan kita Matahari Boca Wuhuuu Rumah-rumah Bawaiyan Rumah-rumah Bawaiyan Rumah-rumah Bawaiyan Rumah-rumah Bawaiyan Rumah-rumah Bawaiyan Keren, keren Ya, sawat marijat Jarang banget ya Di kota Jakarta kita menemui Wow Ini bisa dibilang nih kayak di gunung-gunung kan? Betul, kayak di burung-gurung juga Karena kamparan-kamparan ilalang-ilalang tinggi ini Goyang-goyang terkena angin Ngelambai-lambai Nyangka banget ya Ini kalau di Sulawak Ini Sulawak banget loh Nyangka Nyangka kalau di Jakarta ada kayak gini Wadah Kita akan melewati Ilalang-ilalang tinggi ini Ya kan? Yup Rumah-rumah Bawaiyan 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 Tadi di bawah kita melihat ada berwajar buah kan, daripada jatuh ya, kita ikutin arahnya ke atas memang ada pohon ya kan. Contohnya seperti ini, dia merambut sampai atas, ini sudah kita pikirkan ini adalah sejenis timur, tapi timun Jepang. Kenapa timun Jepang bisa tumbuh di daerah? Nah, dulu kan masa pada tahun 1944, itu Jepang menduduki hampir 1 per 4 wilayah di Indonesia. Nah, ada satu orang yang makan pecele di Jepang, timunnya. Timunnya itu terslip di dalam kantong telanak. Jadi begitu dia ambil peluru, amunisi ternyata yang dia ambil adalah timun. Akhirnya dia garot, akhirnya dia buang ke tanah subur di Indonesia. Nah, jadilah penyebaran timun Jepang seperti ini kan. Oh, itu sejarahnya timun Jepang ya, kenapa bisa ada di Jakarta. Dan ini ternyata banyak banget ya. Banyak banget ya, tinggi banget kan. Itu dia merembet di pohon bambu. Jadi sepanjang jalanan tadi kita dari ujung sampai di sini, memang kita lihat ke kanan kiri, nggak ada buah atau daun yang bisa dimakan, ternyata kita menemukan timun Jepang. Nggak nyangka loh, kita bisa dipertemukan sama timun Jepang yang liar. Mungkin kalau ditanem gampang. Karena posisi timun Jepangnya tinggi, jadi kita harus nyebang pambu. Lalu kita buat galah. Kalau dia akan nyangka appointment. Tidak ayat bereit. Yaku. Harus buat kalah. Terima kasih lugar. Division, 생각을 pambu, Waduh kita harus makan. Bukan sampai sampai perfect, ihat sampai kara walau. Kurang.. Nah galah sudah dibuat, saatnya kita ambil timon jepang yang ada di atapun. Ini jelas banyak, wow banyak habitat semut, nah ini kebanyakan tuh, ya sahabat-sahabat selanjutnya. Jadi petualan kita hari ini hanya mendapatkan timon jepang, karena timon jepang ini, ukurannya emang si ini kecil, dia gak bisa gede. Timon ini memang saiznya paling besar adalah maksimal sebesar ini ya. Mungkin kalau matang berubah warna aja, dia gak akan lebih besar. Jadi timon jepang ini, ketika muda dia akan berwarna hijau, tapi kalau sudah matang, dia berwarna merah. Dan garis-garisnya, garis putihnya hilang ya? Hilang. Nah, jadi tadi kita hampir kelilingin pohonan timon jepang ini, itu gak ada yang warna merah utuh. Rata-rata yang merah utuh itu sudah dimakan oleh kelawar atau kelalong. Jadi, sebelum kita olah makanan timon jepang ini, gue mega akan mencobain rasanya yang warna merah itu seperti apa. Mungkin banyak yang penasaran ya dalamnya kayak apa. Kalau itu dia punya tekstur sama ya? Jadi kalau kalian yang belum tahu ya, timon itu ternyata ada banyak variasinya seperti ini, timon jepang. Dan gue sama Eike akan mencoba merasakan. Sebelumnya gue belum pernah menakakan timon jepang, tapi gue tahu, kita tahu ya ini timon jepang. Tadi kita google dulu. Masanya sama kayak timon jepang pada umumnya. Eh, timon jepang pada umumnya. Dia ada asem. Agak sepet. Asem sepet. Asemnya sedikit. Teksturnya itu klunci agak. Oke. Mungkin akan diolah lebih enak kali ya? Ini karena mentah ya? Nanti akan jadi bikin bumbu. Oke. 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 Aku mencublin ya? Aku mencublin ya. Aku ambiguous. Aku bukan 60 pe tema. Aku punya ini seperti ini ya Kayak apa namanya capcai capcai yang pedas ya dengan menggunakan timun Jepang nah ini sepertinya buah timun ya sudah mulai sedikit layu kan lebih enak memang makannya jangan terlalu layu atau masih sedang segar jadi setengah-setengah tuh udah mulai empuk jadi dia kenapa jangan layu-layu jadi ketika dia digigit kan masih ada tekstur kernyes ya nggak hilang rasa originalitasnya masih ada oke kan ini kayaknya sudah matang kan nah petting oke kan sebelum kita menyiapkan buah dari timun Jepang ini gue pengen nyobain nih kuahnya dulu kan kuahnya udah menggoda ya menggoda banget pedes-pedesnya udah agak banget dan teksturnya tuh dia nggak cair, agak kental anggap banget wow seger ya karena ada pedesnya pedes, manis, dan gui oke kan Bismillahirrahmanirrahim mantep ya mantep ya sabar gue mantep ya mantep ya mantep ya pas ngegigi tuh mantep banget asli ada sensasinya kernyes kernyes barangkali kan di daerah sekitar mereka nggak ada timun Jepang nggak ada timun Jepang nggak ada timun Jepang bisa diganti tapi kalo ada, alangkah bega pake ini wow lebih mantep lebih dapet lah type-nya pedes wah kil pedes, buri, asem melek ya melek banget langsung dan dihabisin haju dihabisin heeey kenakan masuk gua ngedisisa air gila lu kenapa jangan kita masak berdua makan harus berdua wah asli nendang lapar guru tapi emang asli enak banget buahnya wah sampai titik terakhir loh sampai segini harus kita habisin karena enak banget ini jadi alhamdulillah walaupun tadi kita sempat kesulitan mencari bahan makanan nggak dari ke atas ke bawah gak ada makanan alhamdulillah kita menemukan di perjalanan tempat tadi kita cepet purtasi ya karena mencari bahan makanan di alam kita disini sangat terbatas tapi alhamdulillah ada timun jepang ini timun jepang ini adalah penolong kita kan penolong disaat kita lapar jadi tadi kita udah mulai layu udah mulai drop, udah mulai ngantuk ketemu timun jepang kita olah ternyata ada pedas asin gurih, manis dan timun jepangnya sedikit agak teksturnya dia crunchy kan tapi gak sekembal timun biasa kulitnya betul, kalau timun biasa kan dia lebih dominan, kandungan airnya lebih banyak dan ini tuh ceratnya tuh dagingnya tuh lebih berisi ya banyakan biji juga jadi ini kuat banget jadi gak salah ya kita juga terima kasih juga kepada tentara jepang yang membawa timun jepang ke iya dan Indonesia dan membuat kita kenyang usai istilah petulang kita hari ini jangan tahu kelaparan ke dalam sudah menjaga ada jangan ya 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 Terima kasih telah menonton!